Intro Halo bre, kembali lagi bersama saya Elvian yang masih nyadi Kudetek Dan di video kali ini Saya membeli sebuah webcam yang harganya tuh Kerehore banget pak Ini aku beli dengan harga Rp 79.000 Atau Rp 80.000 kembali Rp 1.000 Gitu loh, di toko oran Dan sekarang, saya cek Itu harganya udah makin murah Jadi Rp 62.000 Coba, webcam harga Rp 62.000 Udah gila pak ya Jadi, nanti kita bakal banyakin konten Ya, periperel atau gaming gear Yang harganya paling murah Terus kita beli, terus kita review Apakah gaming gear yang murah ini Masih bisa kita pakai Sesuai dengan fungsinya Langsung saja kita review Dan ini, kita beli udah lama banget ya Aku beli kapan ya? Tanggal 21 Bulan 1, 2022 Berarti Januari lah ya aku beli ya Kalau mereknya disini sih tertulis Webcam Full HD Terus ada pilihannya Ini 1080p emang 720p bro Terus disini centang yang 720p Ini mereknya sendiri sih Kagak ada ya Ini ada stiker tulisannya Inbex Kayaknya memang ini webcam universal Terus sama brand-brand kecil gitu Dibeli Terus tempel brandnya mereka Mungkin kalau aku beli webcam ini Di Ya langsung sama produsen utamanya Terus aku tempel Kudet Udah mereknya jadi Kudet webcam Full HD Jadi intinya ini tuh Webcam Ya OM gitu lah ya Original manufacturer Skill macem lah gitu ya Karena memang kalau kita lihat Di Ini Tokonya Itu tulisannya Ada yang Nulisin X85 HD Ada yang nulisin Inbex Jadi memang tergantung ya Sellernya mau ngasih Merk apa gitu ya Dan dia ada dua tipe ya 720p emang 1080p Kalau 720p tuh harganya ya tadi 62 ribu Ampe 79 ribu Gitu Gak ampe 80 ribu Pastinya free ongkir Sekarang kayaknya marketplace Semuanya free ongkir dah ya Terus yang Full HD ini disini Harganya 169 ribu Gitu ya Kayak dua kali lipat Dari harga yang 720p Yang 720p ini Desainnya Coba kita bongkar ya Desainnya sendiri Boxnya Putih sama Tosca Gitu Warnanya oke lah Aku suka sama Desain boxnya Gitu Warnanya oke Dan support beauty Tulisannya Build in microphone Look and play Focus manuali Manual focus Sama Multifungsional bass Multifungsional bass Di samping kirinya Ada tulisan Full HD 1080p Video call Sama 720p Video recording Automatic Low light correction Will in noise Reduction microphone Waduh Banyak juga ya Fiturnya ya Apakah beneran Kita Buktikan ya Disini compatible Sama Windows 10 Windows 8 Windows 7 Mac OS Yang X Oke Itu dia boxnya Di dalamnya kita bakal dapet User manual Wih ada Ada ininya juga Frame ratenya juga coy Pertama ada 320x240 25 fps 720p 25 fps 1080p 25 fps Ini 25 fps Semuanya nih Waduh Oke lah kita liat nanti ya Dan ini unit Webcamnya Desain webcamnya Jujur aku Ya suka ya Di harga segini Desainnya Nggak kayak Ngembang Gede gitu Nggak apa Ada aksen Orang di atas Sama di bawah lensanya Terus ada Grill-grill Samping kanan kirinya juga Terus di bagian atasnya Ini terprint Branding in bags Ya kan Tergantung ya Kalian beli yang dari merk apa Sebenarnya sama aja Ini webcam OEM gitu ya Terus ini ada kacanya kali Ada plastiknya Coba aku Klocok Oh iya ada plastiknya Coy Ada plastiknya Nanti burem hasilnya Kalau nggak diklocok plastiknya Buildnya full plastik Tapi Ya nggak plastik banget gitu Heranya ya Kayak Ya proper webcam gitu loh Kualitas Buildnya Dan Oh kabelnya ternyata ada dua Ada jack Single jack 3.5mm Sama USB gitu loh Mungkin ya Mungkin ya Jacknya ini buat Audio kali ya Buat mikrofon kali Kita nggak tau ya Terus dia bisa Adjust Filtingnya Nggak tau berapa Ini ya derajat ya Tapi nggak bisa Di kanan kiri ini Cuma tilting doang Tilt up tilt doang Kanan kiri Dan di bagian Base penjepitnya ini Ada rubber Ada busa Biar nggak bikin lecet Gitu loh Kalau misalkan kalian Mau taruh di Monitor Tapi Dia nggak ada buat Tripod gitu loh Lubang tripodnya Nggak ada coy Berarti ini nggak bisa nih Ditaruh di tripod nih Wah sayang banget ya Tapi tulisannya ada Universal tripod ready clip Laptop and LCD monitor Berarti ya Cuma bisa dipakai di Monitor Laptop atau TV Yang punya permukaan Tipis ya Di atasnya Oke Oke langsung aja Kita tes lah ya Tes aja lah ya Terus kita bandingkan Sama Bawaan Apa Laptop gitu loh Karena biasanya Webcam laptop kan Ya gitu lah ya Alakadarnya Duh susah juga ya Ngaturnya ya pak Rada kaku gitu loh Men Jadi Kita emang harus ngatur Nah Oke Dan ya Muncul pertama kali Udah jelas Webcam bawaan Laptop ya Webcam bawaan laptop Kita lihat berapa Resolusinya 720p Tetep ya 720p 30fps Flick reduction nya Juga 60Hz Oke Video quality nya juga 720p maksimal Sip Dan ya Ini dia Untuk kualitas Webcam bawaan laptop Over brightness Memang Cahaya di belakang juga Kelihatan Itu banget 30fps doang Oke Coba kita ganti Webcam ini nih Webcam merknya Apa sih ini Webcam full hd Index ya Inbex Inbex Oke kita ganti Ke inbex HD kamera Waduh Kok ngezoom gini pak Bener kan Oh iya bener Kok ngezoom gini ya Coba aku Taruh di tengah-tengah ya Kualitasnya gimana Wah Ngezoom banget ya Coba kita cek Pengaturannya Foto quality 720p Video quality juga 720p 30fps Oke Terdeteksi nya kayak gitu ya Kalau di mode kamera gimana Di mode kamera gini ya Nah masalahnya pak Kan ini kan fokus manual Ya kan Cara ngatur fokusnya gimana Kalau kualitasnya sendiri gimana ya Coba ya kita cek auto fokusnya Iya Auto brightness correction juga beneran nih Oh auto low light correction Sorry Low light correction Dia bakal menggelap Kalau ada objek putih di depannya Bakal terang kalau Objeknya gelap Cuma kualitasnya nih Kayak bukan full HD gitu ya Detailnya sih oke sih Detailnya Cuma Kayak ngezoom gitu gak sih Oke kita cek di ini kali ya Kita cek di OBS studio nih Aku udah buka OBS studio Plus Pilih video capture display Terus pilih yang HD cam Coba kita cek Ya Emang bener pak Emang ngezoom ini Di OBS studio pun ngezoom ini Nah kayak ginilah kira-kira bre Buat kualitasnya Over brightness jelas nih ya kan Kalau Saturasinya sih Sebenernya pas-pas aja Iya pas Birunya oke Cuma ini biru kan ya Tapi kok rada over gitu loh Padahal ini Paling rendah gitu loh Brightnessnya pak Nih ini kan kayak ada LED nih Oh ini mirroring Mirror ternyata ya Oke Coba kita lihat Di dalamnya ada apa aja Klik kanan Pilih properties Konfigurasi videonya Kita lihat ada apa aja Di sini Brightness Contrast Hue Saturasi Sharpness Gamma White balance Wah kebuka semua coy Tuh Kebuka semua Settingannya Ya wok nih Real ini Contrast Brightness Hue Nya juga tuh Kayak jadi hulk lah Coba ya I'm whole Saturasinya Saturasinya juga bakar dia Karena kadang ya pak Ada beberapa webcam yang Pengaturan ininya Properties Konfigurasi videonya tuh Kadang kekunci gitu loh coy Weight balance juga kebuka Di kamera kontrol Nah kalo di kamera kontrol Exposure nya Cuma Kebuka exposure nya doang Amal low light compensation nya Coba Tapi gak Gak ini nih Gak Gak ngaruh Oh berarti low light compensation nya Gak ngaruh ya Kalo exposure nya gimana Hmm exposure nya ngaruh pak Terang banget ya Oke itu dia coy Di dalam pengaturan webcam nya ya Ini webcam gak ada software Jadi kalian wajib banget download OBS studio Ataupun stream web OBS gitu Buat ngatur Dia punya Kayak brightness Contrast Hue Saturasin Dan kawan-kawannya Gitu loh coy Dan kita bakal tes buat Kualitas Mikrofon nya ya pak ya Oke bre Kita tes nih sekarang ya Untuk kualitas Perekaman Menggunakan mikrofon Bawaan webcam nya Einback sini Iya kan Dan tadi kita liat Ada dua kabel ya Kabel USB Sama kabel jack Tripant 5mm Nah itu tuh buat mikrofon pak Dan mikrofon nya sendiri tuh Ada di sebelah kiri Webcam nya Gitu Ada lubang satu Ini sebutannya sih Stereo ya Atau Ya mono Ya mono Mikrofon gitu ya Dan Ternyata oke juga loh Kualitas mikrofon nya Wow Tapi dia agak menggema Walaupun memang ini Apa ya Ini terbilang Sempit sih ruangannya Tapi kok menggema sedikit ya Terus ada noise juga Tapi Buat harga 62 ribu Ini Oke banget nih ya kan Buat mikrofon kualitasnya nih Mantep lah Oke bre Sekarang kita lanjut tes Buat low light nya Atau no light sama sekali Tiba-tiba Lagi zoom meeting Atau lagi kuliah online Atau lagi ngapain dah Tiba-tiba mati listrik Tapi laptop masih hidup Gitu ya Oke Pertama Lampunya kita matiin dulu Nah ini bre Untuk kualitas perekaman Webcam inbox Kalau dalam keadaan Low light Gak mati lampu sih Lebih tepat Ini ada indikator LED Nah kayak gini Ceren banget kan Ya udah pasti ya Webcam ini tidak bisa dipake Saat kondisi mati lampu Bener-bener gelap banget pak Harus ada cahaya kayak gini Paling pake cahaya HP sih Masih kedingeran Tapi Kualitas visualnya jadi menurun banget Ya pixel banget dah gitu ya Oke Itu dia Review dari saya Mengenai webcam termurah Di internet Yaitu Inbacks Atau Apapun itu yang kalian liat Ya kan Dengan harga sekarang Paling murah di 62.040 rupiah pak Ya kan Gak ampe 100 ribu Beneran ya pak Ini Murah banget ya kan Webcam paling murah yang aku temuin pak Karena Biasanya webcam bagus itu Di atas 300 ribu 200 ribu ada sih 300 ribu segitulah ya Tapi ini 60 ribu Gitu loh Nah jawaban dari saya Gimana gitu ya Apakah worth it Atau layak dibeli Di harga segitu Kalau misalkan kalian Ngerasa 62 ribu itu Duit yang Banyak Ya kalian gak perlu beli Karena udah ada webcam laptop Contohnya Tapi kalau misalkan kalian Pakai komputer Terus butuh webcam banget Tapi memang 62 ribu itu Duit yang banyak banget Ya saya rasa Ini adalah Pilihan yang Paling buruk ya kan Tapi Sebenernya juga gak buruk-buruk juga Untuk kualitas perekamannya ya Masih oke lah ya Cuma memang dia Rada ngezoom gitu coy Dan wow Ternyata mikrofonnya oke loh Ini masih bisa dipakai Dalam keadaan darurat Kalau misalkan tiba-tiba Mikrofonnya rusak Mikrofon headset lah Atau mikrofon kayak gininya rusak Mikrofon webcam ini Masih bisa diandelin pak Terus juga Kalau misalkan Menurut saya pribadi sih 62 ribu itu Murah Buat kalian yang belum punya webcam Ingat ya Murah buat kalian yang belum punya webcam Atau emang terdesak banget Buat beli webcam Ini dia jawab aja Ya kalau misalkan kalian mau beli Pakai link Di bawah ya Pakai link di deskripsi video ini Untuk membantu saya Pastinya kan Oke itu dia Review dari saya Untuk barang-barang murah Yang saya temukan di internet Kira-kira nih Barang apa lagi Yang bakal saya beli Yang paling murah di internet Kalian langsung aja Ya kan Tulis kolom komentar Kalau bisa langsung Kirimin linknya Supaya saya langsung check out Pastinya Barang apapun itu Yang ada hubungannya Sama channel ini Langsung aja Ya komentar di video ini Pastinya kan Like video ini kalau kalian suka Dislike kalau saya jelek Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Yang warna merah Kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini Channel Fins, Legos Di channel ini yang mengucapkan Terima kasih Sampai jumpa di lain video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax